Halo si Abe Sabudra, selamat datang di konten movie storyline Saya doain kalian yang mengklik video ini diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi dengan kebaikan Kali ini saya akan menceritakan sebuah film komedi yang dibintangi sama James Franco dan Bryan Cranston Judulnya adalah Why Him? yang dirilis di tahun 2016 Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film dimulai dari kota Michigan Dimana ada perayaan ulang tahun yang diadakan di sebuah perusahaan percetakan Adalah Ned, seorang pemimpin perusahaan yang lagi ulang tahun yang ke-55 Acara ini dihadiri oleh keluarga dan para karyawannya Ned punya seorang istri namanya Barbara Dan seorang anak laki-laki calon pewaris bisnis keluarga bernama Scotty Sebenarnya Ned punya anak perempuan namanya Stephanie yang lagi kuliah di kota lain Di hari ulang tahunnya itu Stephanie menyempatkan hadir melalui video call supaya ayahnya senang Awalnya memang mereka senang dengan video call itu Tapi siapa sangka di saat yang bersamaan pacarnya Stephanie datang ke kosannya Dan suasana tiba-tiba jadi aneh karena tingkah pacarnya Stephanie yang nakal banget Di era digital ini Ned lagi kesusahan dengan keuangan perusahaan Karena bisnis percetakannya gak seperti dulu Perusahaannya punya utang bahkan gak bisa menutupi pinjaman yang udah mulai jatuh tempo Di kesempatan itu Ned juga berbicara dengan Lou mengenai kejadian video call bareng Stephanie kemarin Ned kemudian meminta pendapat Lou karena Stephanie mengundang mereka untuk pergi ke California Demi liburan natal bersama Lou memberikan saran pada Ned Karena Stephanie udah mulai gak membicarakan banyak hal Termasuk bahwa faktanya sekarang dia udah punya pacar Maka Lou menyuruh Ned untuk memenuhi undangan itu Singkatnya tanggal 22 Desember Ned dan keluarganya pun sampai di California Dimana disana Stephanie udah menunggunya di bandara Awalnya di California Ned dan Barbara akan menginap di hotel Tapi siapa sangka Stephanie malah mengatakan bahwa dia akan mengajak mereka semua untuk menginap di rumah pacarnya Stephanie pun meminta maaf karena dia gak pernah membicarakan pria ini sebelumnya Dengan alasan khawatir Ned dan Barbara akan overthinking Tentu aja mendengarkan hal itu Ned jadi gelisah Singkatnya mereka pun sampai di rumah pacarnya Stephanie Rumah besar dengan halaman super luas Stephanie menceritakan bahwa pacarnya adalah seorang developer video games yang sukses Sesampainya di depan rumah mereka langsung disambut oleh pacarnya Stephanie Yang terlihat kayak bad boy Namanya Laird Mayhew Susah banget namanya disebut jadi kita panggil aja dia dengan nickname Larry Seorang cowok dengan badan penuh tato dan juga mulut yang suka memaki Sebuah kepribadian yang membuat Ned dan Barbara sangat gak nyaman Disana mereka juga bertemu dengan Gustav Tangan kanan Larry yang gak kalah nyentrik Melihat perawakan Larry yang nakal banget Membuat Ned dan Barbara memutuskan untuk tetap menginap di hotel daripada di rumah besar ini Keadaan makin canggung ketika Larry berlebihan dalam membuat tato keluarganya Ned yang dia buat di punggungnya Apalagi cara Larry berbicara dinilai akan memberikan pengaruh buruk pada Scotty Yang netabene masih berusia 15 tahun Tapi sebaliknya Scotty malah tergila-gila dengan Larry Karena Scotty selalu memainkan game buatannya Larry pun memberikan house tour pada mereka semua Yang gak disangka-sangka Larry juga membuat sebuah arena bowling untuk Ned melepas penat Karena memang Ned adalah pemain bowling Larry juga memperlihatkan ruang tamunya yang penuh dengan karya seni Didesain oleh Gustav untuk membuat Barbara terkesan Karena Barbara adalah seorang dosen fotografi dan seni Pujian-pujian tulus yang dilontarkan Larry Sukses membuat Barbara senyum-senyum Stephanie menilai Larry berusaha terlalu keras untuk mengambil hati keluarganya Terlebih lagi dengan tato keluarga dan juga bowling dengan foto Ned di sana Setelah house tour, Stephanie pun berbicara pada Ned Dia meminta maaf karena gak menceritakan tentang Larry sebelumnya Stephanie khawatir Ned akan menggoogling Larry dan menemukan fakta-fakta jelek tentang Larry Dan menolak untuk mengenal Larry lebih dekat Stephanie mengatakan walaupun perawakan Larry begitu Tapi Larry adalah orang baik Stephanie menganggap Ned adalah yang terpenting Karena itulah dia mengundang Ned ke sana Mendengarkan hal itu, Ned pun jadi luluh dan akan memberikan Larry kesempatan Pada malam hari ketika makan malam bareng Seperti biasa Larry memberikan jamuan yang berlebihan Dengan mendatangkan koki dari Masterchef Dan jamuannya adalah daging beruang Di kesempatan itu, Ned bertanya Gimana Stephanie dan Larry bisa bertemu Awalnya pembicaraan berjalan dengan bagus Namun Larry tetaplah Larry Yang membawa pembicaraan itu malah di luar dari yang direncanakan oleh Gustav Larry mengatakan bahwa dia gak lulus SMA Tapi dia udah menjadi programmer sejak umurnya 17 tahun Berbeda dengan Stephanie yang masih menyembunyikan beberapa fakta Kalau mereka udah berbacaran hampir setahun lamanya dan udah tinggal bareng Larry mengatakan itu dengan jujur pada Ned apa adanya Terbukti walaupun Larry adalah cowok urakan Dia tetap berkata jujur Kesokan harinya, Larry mengajak Ned untuk jalan-jalan di halaman Dalam rangka mempererat hubungan antara pria Ned kaget karena Larry memelihara ayam dan sapi untuk dia konsumsi pribadi Gak kaya orang kaya pada umumnya yang beli di supermarket Kemudian Larry mengajak Ned ke tempat pribadinya Dimana disana dia bisa fokus mencari ide-ide untuk game yang akan dia buat Disana Larry mengatakan bahwa di malam perayaan natal Larry berencana akan melamar Stephanie untuk menikahinya Untuk itulah sebelum melakukannya Larry meminta restu pada Ned karena Larry tahu Ned sangat dekat dengan Stephanie Mendengarkan rencana itu Ned menolaknya Ned menganggap Stephanie belum siap untuk melangkah ke jenjang selanjutnya Larry pun menantang Ned bahwa Larry akan mendapatkan restu dari Ned sebagai ayahnya Stephanie Karena Larry gak akan melamar Stephanie kecuali mendapatkan restu dari Ned Larry pun mengajak Ned untuk berjanji Stephanie gak boleh tahu rencana ini Supaya tetap jadi kejutan Setelah pertemuan itu Gustav langsung bertanya tentang hasil dari pertemuan barusan Memang cara Larry mendekati Ned adalah idenya Gustav Sehingga dia penasaran dengan hasilnya Gustav pikir Ned akan setuju Tapi karena improvisasi dari Larry dengan menantang Ned Gustav pun jadi gak habis pikir walaupun itu lumayan beresiko Di ruangan lain Ned membuka laptopnya dan melihat daftar hutangnya yang kian membengkak 300 ribu dolar lebih yang membuat dia pusing banget dengan nasib perusahaannya nanti Ditambah lagi di luar dia melihat Larry yang tengah mengambil hati barbara Hal itu membuat dirinya cemburu dan menilai Larry tengah memperluas pengaruh buruknya ke anggota keluarga yang lain Di malam itu Larry mengadakan pesta dengan mengundang teman-temannya dan juga orang-orang penting Bahkan Larry bertemu dengan Elon Musk disana Ketika bertemu dengan barbara, Ned diceritakan bahwa Larry menceritakan riwayat keluarganya yang menyedihkan hingga dia bisa sukses sampai sekarang Barbara mengatakan ibunya Larry memaksa Larry untuk belajar komputer dari kecil hingga dia bisa menjadi programmer Di pesta itu Ned dan Barbara mencoba berbaur dengan Larry dan teman-temannya yang gak ada ahlaknya Malahan Ned dan Barbara diperkenalkan dengan teman Larry yang punya perusahaan percetakan raksasa yang membuat Ned dan Barbara minder banget Di pesta itu Ned menyempatkan berbicara pada Stephanie Ned mencoba meyakinkan anaknya itu bahwa Stephanie masih ada waktu untuk memilih pria lain Tapi Stephanie bersikeras kalau Larry adalah orang baik Malahan Stephanie memilih Larry karena Larry mirip dengan ayahnya Mendengarkan hal itu Ned pun kaget Bagi Stephanie, Ned dan Larry sama-sama punya sifat jujur dan otentik Ned pun mengalah pada putrinya itu dan mencoba untuk memahami Larry lebih dalam lagi Di lain hari, Larry mengajak Ned untuk membeli pohon natal Larry sangat excited karena seumur hidup dia belum pernah melakukan ini dengan ayahnya Larry juga ingin mengenal Ned lebih dalam karena Ned adalah ayah yang Stephanie kagumi Singkatnya, mereka pun memutuskan untuk mengambil pohon natal di depan kantor developer game saingannya Larry Awalnya Ned menolak, tapi pada akhirnya dia pun membantu Larry Setelah berhasil mengambil pohon natal itu Larry membuat Ned terkesan karena di mobil, Larry udah menyiapkan lagu dari band Kiss Karena Ned adalah fans berat Setelahnya, Ned pun membuka pembicaraan terkait rencana lamaran yang akan dilakukan oleh Larry Ned mengatakan saat ini bukanlah waktu yang tepat karena Stephanie sedang berada di semester akhir Ned mau Stephanie menyelesaikan kuliahnya dulu Namun Ned kaget ketika mendengarkan kabar bahwa Stephanie akan berhenti dari kuliahnya Dan akan mengurus yayasan amal yang akan didirikan oleh Larry Yayasan amal yang fokusnya kepada kesejahteraan perempuan Stephanie akan menjadi direktur di foundation tersebut Setelah mendengarkan kabar itu, Ned pun mengadakan family meeting dan menyedang Stephanie di sana Ned gak habis pikir, ternyata Barbara udah mengetahui hal ini Dan hanya Ned yang belum dikasih tahu karena memang mereka menunggu waktu setelah libur natal Ned hanya menyayangkan kenapa Stephanie tidak menyelesaikan kuliahnya yang tinggal sedikit lagi Tapi menurut Stephanie itu bukan keputusan gegabah Karena kuliahnya Stephanie dan foundation ini punya misi yang sama Ned tambah kesal ketika Barbara dan Scotty malah setuju dan memihak Stephanie Bagi Ned, Larry udah memberikan pengaruh pada semua anggota keluarganya Mulai dari Stephanie yang mau putus kuliah Sampai kekhawatirannya jika Stephanie pake heroin dan sebagainya Karena pembicaraan ini gak menemukan titik temu, Stephanie pun memilih pergi Ned pun mencoba menghibur diri dengan bermain bowling dan tiba-tiba dia mendapatkan ide Ned menelpon bawahannya di kantor, seorang ahli IT bernama Kevin Ned menyuruh Kevin untuk meretas komputernya Larry supaya Ned bisa mendapatkan informasi Yang bisa dia pakai untuk mencegah Stephanie putus kuliah Karena hal itulah, Kevin menyuruh Ned untuk menanamkan program pada komputer Larry Untungnya ada pengingat untuk password yang Larry sengaja letakkan di atas meja Dengan begitu, Ned pun bisa menanamkan program supaya Kevin bisa menyusup ke komputernya Larry Setelahnya, Kevin pun beraksi mencoba mengirimkan beberapa data untuk Ned Tapi setelahnya, Kevin malah diserang balik oleh Larry hingga dia panik Bahkan akses smart home Kevin bisa dengan mudah diambil oleh Larry Walau Kevin diserang, Ned masih mendapatkan beberapa data yang bisa dijadikannya pegangan Berbekal data itu, dia pun mencoba meyakinkan Stephanie bahwa Larry adalah pembohong Ned mengatakan Larry gak punya cukup uang untuk membangun sebuah foundation Ned memperlihatkan pada Stephanie akun bank milik Larry yang memang terlihat minus di mana-mana Dengan dibantu oleh Gustav, Ned pun dijelaskan bahwa itu cuma data financial flow dari salah satu gamenya Sedangkan hartanya udah disimpan dalam bentuk saham dan obligasi Ned hampir malu ketika Larry mengatakan bahwa Kevin ketahuan membobol komputernya Apalagi ketika mendengarkan Larry punya uang sekitar 197 juta USD, semuanya pun kaget Untuk itulah Larry mencoba memberikan Ned hadiah natal Sebuah smartphone dengan sebuah penawaran disana Larry berniat untuk membeli perusahaannya Ned Dan itu akan secara instan melunasi hutang-hutang perusahaannya Kini giliran Ned yang disidang karena semua anggota keluarga baru tahu bahwa ternyata bisnis keluarga sedang tidak baik-baik saja Ned yang gengsian pun menjadi kesal Karena kalah dengan Larry, dia pun lalu memukul dan keributan pun gak terhindarkan Hingga suasana malam natal menjadi chaos dan kacau balau Karena kejadian tadi akhirnya Ned, Barbara, dan Scotty jadi memutuskan untuk pulang Tentu aja Stephanie jadi kecewa banget Di saat yang sama, Ned menerima telpon dari calon investornya Tapi kabar buruk pun didapat Gak ada yang tertarik dengan proposalnya Ned karena menilai perusahaan percetakan Ned udah ketinggalan zaman Ibarat jatuh ketika tangga, malam natal itu jadi malam yang paling menyedihkan bagi Ned Singkatnya, ketika mereka sampai di Michigan Ned kaget karena kepulangannya disana malah disambut oleh seluruh pegawainya Lou mengatakan bahwa mereka mendapatkan kabar dari Scotty Kalau Ned mendapatkan kesepakatan dengan Larry Karena itulah mereka berterima kasih pada Ned karena mereka senang masih punya pekerjaan Mereka semua memberikan hadiah natal untuk Ned berupa iPad dengan wallpaper yang mereka dapat dari Scotty Sebuah gambar dirinya dan Larry Seakan-akan memperlihatkan bahwa memang mereka berdua punya kemiripan Seperti kata Stephanie, bahwa Larry adalah versi muda dari ayahnya Tiba-tiba dari luar, helikopter datang Ternyata yang datang adalah Larry dengan membawa Stephanie yang gak tau kalau saat itu Stephanie dibawa pulang ke rumah Mengetahui hal itu, Stephanie pun kecewa Larry cuma mau di hari natal ini, mereka harus berkumpul bersama keluarga Stephanie merasa bahwa mereka harusnya berada di California saat ini Kalau saja, Larry dan Ned gak mengacaukan liburan mereka kemarin Stephanie marah karena seakan-akan dia cuma properti yang lagi diperebutkan Ned mencoba berbicara pada Larry Ned kagum, ternyata Larry menepati janjinya untuk tidak melamar Stephanie tanpa restu darinya Dari situ, Ned menganggap bahwa Larry memang benar-benar pria yang terhormat Dia pun mengabari kalau gak perlu restu darinya untuk melamar Stephanie Tapi itu semua memang harus kembali kepada Stephanie yang menentukan Ned pun kemudian memberikan restunya dan menyuruh Larry untuk melakukannya tanpa embel-embel rencana gilanya Ned menyuruh Larry untuk melakukannya sesederhana mungkin Di dalam rumah, Ned mencoba meminta maaf pada Stephanie dan mencoba berdamai pada dirinya sendiri Dan ingin belajar merelakan putri kesayangannya jika memang harus punya kehidupannya sendiri Stephanie pun menemui Larry di luar dan Larry melamar dengan sesederhana mungkin seperti yang disarankan oleh Ned Tapi Gustav yang lagi berada di helikopter malah gak di briefing hingga rencana gila itu malah dijalankan Gustav menghadirkan personel band Kiss yang asli di prosesi lamarannya itu Tapi dengan cepat, Larry menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah dan membatalkan rencana Tentu aja Ned dan Barbara yang notabene adalah fans garis keras dari Kiss Jadi salah tingkah menyambut idola mereka yang datang masuk ke rumah Ketika Larry dan Stephanie masuk, Ned pun memberikan selamat Tapi sayang, ternyata yang gak disangka Stephanie malah menolak lamaran Larry karena dia belum siap untuk menikah Stephanie juga mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu Jadi Stephanie ingin menunda pernikahannya Setelahnya, Larry mencoba menawarkan diri untuk tetap menjadi orang yang menyelamatkan perusahaannya Ned Tapi Ned menolak karena memang bisnisnya udah gak bisa dipertahankan Sebagai gantinya, Ned mengajak Scotty untuk memberikan ide bisnis yang baru Mereka bisa membangun pabrik toilet pintar di Michigan dengan memperkerjakan karyawan lamanya Ned Mendengarkan ide bisnis gila itu, Larry pun setuju Singkatnya, pabrik percetakan Ned diubah menjadi pabrik toilet pintar dengan tetap memperkerjakan karyawannya yang lama Scotty menjadi CEO yang baru di perusahaan tersebut Dan dengan kepintaran dari Stephanie Dia akhirnya bisa sekalian menghubungkan perusahaan itu dengan yayasan kesehatan yang dia bangun untuk sanitasi yang baik Perusahaan mereka berdua pun jadi sukses Dan pada akhirnya, Larry mendapatkan apa yang dia inginkan Yaitu menjadi bagian dari keluarga ini Film pun selesai Oke, mungkin itu aja buat video kali ini Silahkan di-like dan di-subscribe kalau kalian suka Jangan lupa cek juga video-video lama yang ada di playlist yang udah saya siapkan Sampai jumpa di video berikutnya Saya Habe Saputra To be continued, jangan bosan jadi orang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!